Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen saiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara membandingkan dua pecahan biasa. Oke, di sini kakak mempunyai dua contoh soal, A dan B. Nah, di sini 4 per 5, titik-titik 1 per 5. Nah, ini disuruh untuk membandingkan lebih besar atau kurang dari. Nah, tandanya dekat-dekat yang perlu diketahui, kalau seperti ini, ini berarti kurang dari, kurang, kalau seperti ini, ini berarti lebih dari. Nah, cara lebih mudah untuk menghafal ataupun adik-adik bisa niteni, itu ketika kurang dari, itu seperti ini kak. Kayak ini, berasal dari huruf K. Nah, ini kak. Nah, kemudian yang lebih dari, itu lebih besar ya. Berarti kayak berasal dari B. Nah, kayak gini. Lebih dari, ini kurang dari. Oke, kita lanjut kembali kepada soalnya. A, 4 per 5, titik-titik 1 per 5. Nah, ini lebih besar yang mana adik-adik? Nah, caranya adalah kita lihat dari ketika penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya besar mana? Kalau pembilangnya besar ini, maka 4 per 5 itu lebih dari 1 per 5. Nah, atau cara lebih mudah menghafalnya juga, yang lebih besar itu dimakan. Nah, ini kayak wujud makan ya. Berbentuknya mengarah seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Kita bandingkan. 2 per 3, titik-titik 3 per 4. Nah, di sini masih belum sama ya penyebutnya. Nah, kalau belum sama penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, kira-kira dijadikan berapa nih? KPK dari 3 dan 4? Ya, 12. Kita jadikan 12. 12. Titik-titik. 12. Oke. Nah, 3 untuk menjadi 12 dikali berapa adik-adik? Ya, dikali 4. 4 dikali 2? Ketika bawah dikalkan dengan 4, atas juga dikalkan dengan 4. Nah, 2 dikalkan 4? 8 ya. Kemudian 3. Yang sini, 4 untuk menjadi 12 dikali berapa? 3. Berarti atas juga dikalkan dengan 3. Berarti 3 kali 3, 9. Nah, ini bentuknya. Ketika penyebutnya sudah sama, mana yang lebih besar pembilangnya? Ya, yang lebih besar adalah yang ini. Berarti yang lebih besar itu dimakan. Kayak gini. Berarti 8 per 12 kurang dari 9 per 12. Bagaimana adik-adik video pembelajaran kali ini? Semoga bisa memahamkan adik-adik semua ya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan apabila merasa video ini sangat bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-temannya. Supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaat dari video kali ini. Sekian dari kami, tim Ayoles mengucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!